Ternyata lampunya yang depan ini masih bisa menyala Satu Dua Tiga Kita angkat Dan lihat apakah mampu dituangkan pasirnya Ini adalah miniatur truk remote control Habis kecelakaan Waduh teman-teman Ini adalah truk yang saya beli dengan harga 700 ribu Lebih sedikit untuk ongkos kirimnya ya Kemudian truk ini mengalami tabrakan Sehingga tampilan depannya itu hancur seperti ini Menurut kalian Kira-kira kalau tabrakan seperti ini Supirnya bakalan selamat atau tidak Wow Benar-benar mengerikan teman-teman Audubillahimindalik ya Jangan sampai kejadian pada kita semua Ini adalah keadaan yang sudah kecelakaan Seperti apa sebelum kecelakaan inilah tampilannya Ini adalah tampilannya Tampak depan seperti ini Sangat bagus sekali truknya Menyerupai dengan truk yang asli Dan ini tampilan tampak belakang teman-teman Wow bagus banget ya Dia berjalan dengan sangat lancar Seperti layaknya truk beneran Lihat bagian depannya kabin ya Ini rusak berat teman-teman Waduh Ini lampunya lihat Langsung seperti ini Platnya Hampir copot ya Lampunya juga hampir copot Kaca depannya sudah pecah Hancur ini ya Dan ini reot sekali Bumper depannya juga hancur teman-teman Tapi masih Nyantol disini ya Tampilan tampak samping Waduh pintunya Hancur lebur teman-teman Ini patah ya Ini patah juga baknya Tapi baknya utuh Di belakangnya Biasanya kalau tabrakan itu Yang hancur depannya ya Biasanya tabrakan banteng Ini misalnya pohon gitu ya Atau mobil lain Gini ya Maka yang belakang ini Tetap utuh teman-teman Dan depannya Samping kiri ya Waduh yang ini Kebetulan Pintunya masih bisa Utuh ya Tapi sudah Awil-awil Mau lepas teman-teman Waduh Bannya ini Apakah masih utuh Kita akan lihat ya Wow Ternyata disini Masih utuh teman-teman Jadi Bagian depannya saja Yang kecelakaan Ini ketika didorong Ini kira-kira lepas Apa enggak Waduh Ternyata lepas Teman-teman Ini saking apa Saking parahnya Kecelakaan Yang Terjadi Waduh Ini adalah Truk pesanan khusus Oleh saya ya Saya ingin tahu Apakah Pembuat truk itu Bisa membuat Miniatur truk Kecelakaan Atau habis kecelakaan Ternyata bisa teman-teman Ini sangat hebat sekali Seperti ini Ini tampilan tampak belakang Biasanya ini truk yang digunakan untuk Membawa pasir teman-teman Jadi di belakangnya ini Ada baknya ya Yang bisa terbuka Ini tempat pasirnya Kemudian disini ada penguncinya Kita bisa menguncinya Seperti ini Sehingga nanti Kalau Dia naik Atau dia berjalan Ini pasirnya Tidak akan Berjeceran jatuh Teman-teman Dan Ini bukanlah truk biasa Karena ada Banyak sekali Fungsi teman-teman Yang bisa Diaktifkan ya Pertama Kalian harus mencharger Terlebih dahulu Teman-teman Disini ada Lubang untuk mencharger Kita harus menchargernya Menggunakan charger HP ya Ini masukkan saja Kesini Tunggu satu jam Langsung baterainya Terisi disini Kemudian Untuk bahannya ini Terbuat dari bahan Kayu teman-teman ya Kayu-kayu Bodinya ini juga ada Terbuat dari bahan kayu Mirip banget Seperti aslinya ya Tapi Disini ada Saklarnya Ini masing-masing saklar Punya manfaat Masing-masing teman-teman Kita akan mulai Dari saklar Paling belakang ya Paling belakang Ini kalau dihidupkan Apa yang akan terjadi Wow Ini dia teman-teman Belakangnya langsung nyala Ini adalah lampu hazard Lampu bahaya teman-teman Ini dinyalakan ketika Truknya berhenti Mendadak ya Karena ada kepentingan khusus Misalnya kebelet pipis Atau bahannya meletus Biasanya menghidupkan lampu ini Lampu ini adalah lampu bahaya Kemudian kita tekan lagi Sebelahnya Ini kira-kira Tombol apa Waduh Ini ternyata Lampu depan teman-teman Wah Meskipun habis Tabrakan teman-teman ya Seperti ini posisinya Ternyata Lampunya Yang depan ini Masih bisa Menyala Luar biasa ya Truknya Kita hidupkan lagi Satu lagi Apa ini Kita hidupkan Satu lagi Apa ini Waduh Ternyata ini adalah Lampu kabin Teman-teman Aduh Barusan ini hidup Teman-teman Tapi gara-gara Jatuh ya Seperti ini Kabelnya lepas Yang ini seharusnya Lampu kabin Teman-teman ya Yaitu lampu Yang ada di tengah sini Mungkin kabelnya ini Ada yang terputus Karena bodinya ini Lepas Aduh Dan ini teman-teman Ini gerak-gerak Gini loh Ada Seperti shock backernya ya Di tengahnya ini Wow Kemudian lampu Dan tombol Yang terakhir ini Ini ketika Dionkan Ini ada dua fungsi Teman-teman Ketika ini Saklarnya maju Ini remote-nya Bisa di Hidupkan ya Dan untuk remote-nya Ini kita harus Memasang Baterai teman-teman ya Baterai A2 Sebanyak dua buah Sini Agar terhubung Dengan truknya Nah ini Maju Mundur Maju Mundur Belok kanan Belok kiri Wow Meskipun truknya Seperti ini Masih bisa digerakkan Teman-teman Keren sekali nih Yang ini Saklar ini Kita ubah ke belakang Teman-teman Ini memfungsikan Baknya Supaya Bisa mengangkat Kita akan coba ya Apakah bisa mengangkat Melalui remote ini Satu Dua Tiga Wow Lihat teman-teman Mengangkat baknya Bisa mengangkat Sampai atas Atau sebagian Kita akan tunggu Wow Benar-benar Mengangkat Sampai atas Teman-teman Jadi disini ada Jungkat-jungkitnya ya Ada hidrolisnya Yang akan membuatnya Terangkat Seperti layaknya Truk Pasir beneran Wow Ini benar-benar Keren teman-teman Lihat Sudutnya Sangat Landai sekali ya Sangat miring sekali Apakah bisa kembali Kita tekan lagi Ayo Turun 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 Wow Ternyata bisa teman-teman Ada bunyinya juga Biasanya kalau truk Seperti ini Kemudian ingin dipindahkan Ke tempat yang lain Itu biasanya Di direct Teman-teman Di direct Menggunakan Ini Ini adalah Truk Towing Wow Lihat teman-teman Misalnya ya Ini adalah Truk Towingnya Nanti ini Harus diangkat Ditarik Ditarik Biasanya ya Disini ada Talinya gitu Ditarik Kemudian naik Seperti ini Wow Akhirnya truknya nanti bisa dibawa ini Dipindahkan ke tempat yang lain Ini truk towingnya benar-benar keren teman-teman Seperti truk towing beneran ya Desainnya bagus banget ini Ada tulisannya BTS juga Waduh Ini benar-benar keren Ini tampak depan seperti ini Tampilannya Wow Seperti truk towing yang ada di jalan tol ya Benar-benar keren truk towingnya Ih Pertanyaannya Apakah Mobil remote control ini Bisa tetap berjalan Meskipun keadaannya seperti ini Kita akan mencobanya teman-teman Wah lepas Uh Saya akan tuangkan pasir Apakah masih bisa mengeluarkan pasirnya Ini dia teman-teman Pasirnya Satu Dua Tiga Kita angkat Kita lihat apakah mampu dituangkan pasirnya Oke Terus mengangkat Wow Lihat teman-teman Langsung keluar pasirnya Wow Kita kembalikan lagi Keren banget Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!